Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Terjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia Pada pagi ini kita akan koreksi bersama PPKN kelas 11 Bab 6 Memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia Uji kompetensi 1 Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe Pada channel PPKN Indonesia Apabila video ini bermanfaat Silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya Baik teman-teman Kita mulai koreksi bersama uji kompetensi 1 Bagian A Nomor 1 D Nomor 2 D Nomor 3 B Nomor 4 D Nomor 5 A Nomor 6 A Nomor 7 E Nomor 8 B Nomor 9 D Nomor 10 C Nomor 8 D Bagian B Nomor 1 Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 2 Pasal 25 A Nomor 3 Wawasan Nusantara Nomor 4 Kesatuan Nomor 5 Kesatuan Kita lanjut ke bagian C Nomor 1 Karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara A Negara Kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil B Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara C Laut atau perairan merupakan wilayah kokok dan wilayah pelengkap D Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan Bukan pemisah antara daratan dari pulau yang satu dengan yang lain Nomor 2 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik A Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 B Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara C Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengakti pada kepentingan nasional 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi Terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai kemajuan bangsa Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu Sedangkan corak dan ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia Nomor 4 Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata yaitu wawasan dan nusantara Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, pinjauan, atau penglihatan indrawi Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit dua hal Yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Pasifik dan India Jadi wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan Berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 5 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan Mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara Ya demikian teman-teman Koreksi bersama Bab 6 Uji Kompetensi 1 Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini